Pendekar pengejarnya Wajilit 9. Permainan caturku ini teramat menakjubkan silahkan kau peras otak memecahkannya, aku berkesempatan untuk menunaikan hajat, di mana tempat hajat yang terdekat, terpaksa Lam Kiong Ling harus tolong menunjukkan tempatnya. Dengan tersenyum Lam Kiong Ling bawa dia ke belakang, Chow Liuhi yang sudah kebelet dan di ujung tanduk, terburu-buru ia berlari masuk, namun lewat lobang angin di sebelah belakang sana, ia meluncur keluar. Lobang angin ini kira-kira satu kaki lebarnya, bocah ingusam pun sukar lewat lobang sekecil ini, siapa tahu tulang belulang dan badan Chow Liuhi yang sudah dilatihnya sedemikian rupa bisa dipasang surutkan menjadi kecil dan lemas, carry yang ditempuh benar-benar jalan yang tak mungkin dibayangkan orang lain. Setelah melayang jauh puluhan tombak, barulah Chow Liuhi yang tersenyum geli, batinnya, buhoa, buhoa, permainan caturku tadi memang busuk dan tak bisa dicium, karena kau harus memecahkan lepak kehebatan dan dari care permainanku itu, boleh dikata laksana mencari tulang dalam telur, tapi permainan caturku memang lain dari yang lain, Di saat kalian sangka aku terjeblos ke dalam kakus mungkin aku sudah tiba di Gunung Haisan. Pepohonan rimbon melambai bergoyang menyambut datangnya musim semi di luar pintu selatan, memang pemandangan alam di kilam menyerupai kanglam, terutama pada malam purnama seperti ini, lebih jelas kentara akan persamaan ini. Di bawah bayangan dedaunan pohon yang menyuntai turun tak kelihatan bayangan orang yang hanyalah sepasang biji matu yang bersinar terang ke milau. Bagai asap melayang Chow Liuhi yang meluncur ke sana dan berbisik, mana kodanya kau masih sembunyi-sembunyi sebetulnya hendak kemana? Matanya mutiara hitam. Kalau bukan rahasia, masakah aku bisa bertindak sembunyi-sembunyi? Jikalau rahasia mana boleh ku beritahu kepadamu? Kalau tidak percaya kepadaku, kenapa aku harus percaya kepada kau? Kalau tidak aku percaya kepadamu buat apa aku pinjamkan kuda kepadamu? Hanya perempuan yang suka mencari tahu rahasia orang lain, cuma perempuan, biasa menggunakan caranya ini untuk memerah seorang. Kenapa kau jadi meniru atas seorang perempuan mutiara hitam tercenang walau tidak kelihatan perubahan air mukanya di malam nan gelap ini, namun dari sorot matanya yang dingin itu, kelihatan terjadi perubahan yang rumit atas pikirannya. Akhirnya dia bersuit berlahan, derap kuda lantas terdengar lari mendatangi, langkah kakinya sedemikian enteng laksana dahan pohon liu yang tergontai terhembus angin, hampir tak kedengaran tapak kakinya berdentam di atas tanah. Aku tahu sekali-sekali kau tidak akan sudi dianggap sebagai kaum perempuan ujar Coh Liu Hiang. Mutiara hitam melengos, tiba-tiba berpaling pula, tanyanya, kapan kau kembalikan kudaku? Di mana aku harus menunggu Coh Liu Hiang cemplak ke atas kuda sahutnya. Sekarang aku sudah tidak menghadapi bahaya, pergi ke kota dan main sesuka hatimu ingin kemana dengan tak usah khawatir diganggu murid-murid Kaipang. Dalam dua hari ini kudamu ku kembalikan, bila mana aku dulu mati lho. Belum habis kata-katanya Coh Liu Hiang sudah keperak kudanya membedal ke depan sambil tertawa panjang. Kuda itu memang sakti dan hebat luar biasa. Coh Liu Hiang keluarkan kemahirannya naik kuda sekencang-kencangnya ia larikan kuda ini, terasa angin meneru di pinggir kupingnya pepohonan di kedua samping jalan berkelebat mundur ke belakang cepat sekali. Memang kecepatan laksana kilat inilah yang paling disenangi oleh Coh Liu Hiang. Bukan lantaran tiada sebab maka Coh Liu Hiang ingin pinjam kuda ini yaitu karena dia tidak ingin menguras tenaga hanya untuk menempuh perjalanan jauh ini. Tenaga perlu dia pertahankan untuk melakukan sesuatu yang teramat penting artinya. Waktu kuda Jian Likik membawanya tiba di nisan, sementara tengah malam sudah berselang di bawah gunung Coh Liu Hiang mencari rumah pemburu dan titipkan kudanya di sana dengan menyongsong terbitnya matahari langsung ia majat ke atas gunung. Cahaya matahari membuat balok batu yang melintang itu kelihatan sangat mengkilat tapi kali ini tiada orang yang merintangi jalan Coh Liu Hiang, kicauan burungan merdu seolah-olah menyambut kedatangannya segalanya serba tenang dan tentram gubuk-gubuk yang kokoh berderet di sana masih tetap di bawah tingkah sinar matahari, pintu masih setengah terbuka, melongo ke dalam lewat jendela yang terbuka, keadaan sunyi senyap tiada sesuatu gerakan. Segala ketenangan ini tak kelihatan adanya tanda-tanda sesuatu kekerasan terjadi, tetapi terlalu tenang dan sunyi. Sehingga hati Coh Liu Hiang merasakan firasat jelek, tanpa mengetuk pintu langsung ia menerjang masuk ke dalam. Ternyata Cung Liang Shok sudah tidak di tempatnya lagi. Di atas kasur bundar tempat duduknya hanya ketinggalan sebuah tusuk konde hitam terbuat dari gading, bebauan harum masih terendus cukup keras. Tersirap darah Coh Liu Hiang, serunya, Jin Hu Jin. Jin Hu Jin, dimanakah sudah tentu ia tahu serunya takkan mendapat jawaban, sembari berteriak-teriak, lekas sekali ia sudah geledah ketiga gubuk berderet itu dengan seksama, namun bayangan nyamuk pun tidak ditemukan. Selagi perabot dan benda di dalam gubuk masih tetap pada tempatnya seperti tidak pernah disentuh tangan, tidak terlihat pula adanya tanda-tanda perkelahian di sana. Tapi Jin Hu Jin Chiu Ling Shok kemana perginya? Seperti anjing pelacak yang mengejar buruannya, sekali lagi Coh Liu Hiang mulai, mencarinya dengan lebih teliti, dia mengharap Jin Hu Jin ada meninggalkan sesuatu apa-apa meskipun itu hanya sebuah tanda rahasia, tapi tentulah amat besar artinya. Tapi setiap sudut setiap tempat tertentu sudah dia periksa dengan teliti, tiada sesuatu tanda-tanda atau tulisan yang memberikan keterangan, bantal guling tertata rajin di atas ranjang, pakaian pun tertumpuk rapi di dalam lemari, di atas toilet menggeletak tiga batang sisir yang dijajar dan bersih, perabot-perabot rumah tangga berada di tempat masing-masing. Semuanya serba beraturan tidak ada satu kesalahan. Kalau tempat ini mau dikatakan ada sesuatu yang ganjil, yaitu bahwa semua serba rapih rajin dan beraturan pula seperti hendak sengaja ditata dan diatur sedemikian rupa untuk dipamerkan orang. Dengan kepala terasa berat, Coh Liu Hiang melangkah keluar, sorot matanya tiba dua tertumbuk pada tusuk konde hitam yang menggeletak di atas kasur bundar itu. Kasur ini adalah kasur ik sering dipakai oleh Jin Hou Jin, di atas kasur ada menggeletak tusuk kondenya, sebetulnya tidak perlu dibuat heran maka pada waktu datangnya tadi Coh Liu Hiang sedikit pun tidak menaruh perhatian. Tapi sekarang setelah ia melihat keadaan rumah yang serba aneh dan ganjil ini maka sebatang tusuk konde pun terlalu terasa menyolok pemandangan, karena tusuk konde ini melulu tidak dileptakan pada tempat yang sebenarnya mana bisa berada di kasur bundar ini kalau tidak ada sesuatu maksud tertentu. Dengan kedua jarinya pelan-pelan Coh Liu Hiang menjepit tusuk konde ini, tiba dua didapatnya ujung tusuk konde ini menunjuk pintu kecil ik menembus ke belakang. Sampai detik ini pintu itu masih tertutup rapat. Tergopoh-gopoh Coh Liu Hiang melompat ke arah pintu kecil tersebut, terasa daun pintu terkunci atau terpalang dari sebelah luar sana. Sorot matanya seketika memancarkan cahaya terang yang amat mengembirakan hari tanpa ayah li yang mengayunkan kaki menendang jebol dan melompat keluar. Belakang gunung jauh lebih belukar dan jarang diinjak kaki manusia. Seperti seekor kucing ik hendak merunduk mangsanya di rumpun semak tak belukar tiba-tiba dilihatnya di atas dahan pohon berduri sebelah kiri melambai secuil kain sobekan. Warna hitam kain itu jelas sobekan baju ik dipakai oleh Jin Hau Jin. Lekas Coh Liu Hiang memelok ke kiri lalu berjalan cepat-cepat dengan hati-hati, sekoyong-koyong didengarnya seringai tawa seram. Seorang berkata sambil terloroh-loroh kesenagan, Kalau kau tidak sedih aku menyentuh seujung jarimu, aku pun tidak mau memaksa, sampai sekarang kenapa tidak kau lekas lompat saja seringai tawa dan kata-kata ini, ternyata dikeluarkan oleh pengemis galak dari bulimpek, giyokmu adanya. Disusul terdengar suara Jin Hau Jin berkata, Aku toh bakal mampus, kenapa kau masih begitu tergesa-gesa. Pelan-pelan dan hati-hati Coh Liu Hiang mengermel maju, perawakan tubuh Jin Hau Jin yang ramping semampai, sedang berdiri di ambang jurang, hembusan angin gunung melamaikan pakaiannya, seolah-olah sebarang waktu dia bisa terhembus jatuh ke bawah. Cadar hitam masih menutupi mukanya, kedua tangannya memeluk sebuah gentong kecil berisi abu Jin Loa Pangcu, sementara sambil menyeringai sadis pek giyokmu menghadang di depannya kira-kira empat kaki jauhnya, gaman yang dia pakai sekarang ganti sebatang longgakong yang berat dan ganas itu. Hanya pek giyokmu seorang, diam-diam Coh Liu Hiang bersyukur dan lega hati. Terdengar pek giyokmu membentak keras, cepat mati lekas menitis pula, kalau kau tahu bakal mati, kenapa ulur-ulur waktu nyawa amat berharga, bisa hidup sekejap lagi pun, jauh lebih baik. Gigi pek giyokmu gemeretak, besisnya, untuk menuntut balas kepada Jin Lotan, aku sudah menunggu 20 tahun, meski aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri, melihat abu jenazahnya tersebar berterbangan, sekarang dapat memaksamu putus jiwa lagi, terhitung terlampiaslah dendam hatiku selama ini. Aku tahu, kau mencariku untuk menuntut balas, tapi kira bagaimana kau bisa menemukan tempat ini, tanya Ciu Ling Siok. Pek giyokmu menyeringai sinis, ujatnya, kau kira tempatmu ini teramat rahasia, memang tempat ini amat tersembunyi dan terahasia. Tempat yang begini tersembunyi, siapakah orang yang membawa kemari? Bukan mustahil kalau dia tahu bila kau berada di tempat ini sesaat lamanya Ciu Ling Siok berdiam diri katanya sambil menghela nafas panjang, ya, sejak lama seharusnya sudah kupikirkan hal ini, cepat atau lambat dia pasti takkan mengantepi akal. Aku hidup kalau pertanyaanmu sudah habis, apalagi yang kau tunggu bentak pek giyokmu. Kalau toh kau sudah menunggu 20 tahun, kenapa harus ribut dan tak sabar menunggu lagi beberapa kejap jelalatan mata pek giyokmu, katanya menyeringai, apakah kau sedang menunggu orang untuk menolong kau? Bukankah sedang mimpi Ciu Ling Siok mendongak, agak sedang melihat cuaca, katanya memilukan, sampai detik ini, memang tiada orang akan bisa menolongku, mati, bagaimana rasa sebenarnya dengan memeluk gentong berisi abu jenazah itu dia sudah siap menerjun diri ke dalam jurang. Mendadak Cio Liuhi yang keluar seraya membentak, pek giyokmu, walau selamanya aku belum pernah membunuh orang, tapi asal tanganmu bergerak, biar ku bunuh kau lebih dulu. Longgak pang di tangan pek giyokmu sudah terangkat, namun seketika ia berdiri menjubelek dengan matlah, terbelalak. Cepat sekali Cio Liuhi yang bertindak tanpa memberi kesempatan orang memutar rotak di tengah suara bentakannya, juga bayangan badannya seperti elang menyambar mangsanya ia jing-jing badan Ciu Ling Siok dari pinggir jurang. Baru sekarang pek giyokmu sadar dan gusar bentaknya, orang si Cio. Kenapakah selalu turut campur urusan orang lain longgak pang yang panjang dan berat itu, tahu-tahu sudah melandai datang menyapu ke arah Cio Liuhi yang dah Ciu Ling Siok. Longgak pang adalah gaman panglima perang yang biasa digunakan dalam medan laga beranda, betapa berat kuat dan hebat macam senjata ini, jarang terlihat dipakai oleh tokoh-tokoh persilatan pada umumnya. Pek giyokmu memang dibekali tenaga raksasa pembawaan sejak dilahirkan senjata yang begitu berat dapat diamainkan dengan lincah enteng dan serasi sekali. Siapanya na tidak berkelik atau menyingkir Cio Liuhi yang justru memapak maju. Waktu menarik dan menjinjin badan orang tadi Cio Liuhi yang sudah menginsafi bahwa Ciu Ling Siok sudah kehilangan kepandaian silatnya maka sekali-sekali ia takkan membiarkan orang cedera sedikitpun. Oleh karena itulah maka ia bertindak cepat tegas dan menempuh bahaya. Tampak bayangan badannya menekuk dan menggeliat, tahu-tahu badannya sudah menyusup dan menerjang ke dalam samberan longgak pang yang bergigi-gigi tajam runcing dan kemilau itu, secara mendadak ia turun tangan menarik dan menyodok ke sikut Pek Giokmu. Maka lengan Pek Giokmu yang bergerak mengikuti ayunan longgak pang itu, serta merta tersentak naik dan tak kuasa mengendalikan diri pula. Tahu tapak tangan Cio Liuhi yang sudah menepuk ke bawah ketiaknya. Seketika Pek Giokmu rasakan setengah badannya kesemutan dan kemeng, longgak pang tak kuasa dipegang lagi terpental terbang ke tengah udara menembus mega jatuh ke dalam jurang. Gerakan menyanggah, menyodok dan menepuk dari Cio Liuhi yang, kalau dikatakan amat biasa dan tiada sesuatu keistimewaannya, tapi betapa besar bahaya kerus serangannya itu, serta keanehan gerak tipunya, siapapun takkan mampu melakukan atau menirunya. Sungguh mimpi Pek Giokmu tidak pernah berpikir dalam satu gebrak saja agamannya secara aneh kena dilucuti oleh lawan, selama puluhan tahun ia malang melintang di Kangau, belum pernah mengalami peristiwa yang memalukan seperti ini, tanpa sadar ia melongo di tempatnya. Dilihatnya Cio Liuhi yang berdiri di hadapannya dengan adem ayam seperti tidak pernah terjadi apa-apa, katanya tersenyum lucu, tidak kau lekas pergi. Tapi ternyata ia tidak menyerang lebih jauh, malah memberi kesempatan Pek Giokmu pergi demikian saja. Lebih tak terpikir oleh Pek Giokmu hari ini ia mengalami kejadian yang lebih gajil ini, dirinya kejam dan telengas bertangan gapah, sudah tentu takkan pernah terpikir olehnya jiwanya bakal diampuni sedemikian saja. Sesaat lamanya ia kememek dan tak tahu kaget, girang atau heran. Katanya tersendat, kau, masakah kau, berkata Cio Liuhi yang tawar, asal setiap saat kau berpikir kenapa aku belum mampus, maka selanjutnya kau akan tahu diri kera bagaimana bersikap terhadap sesama manusia tanpa bicara lagi Pek Giokmu segera putar tubuh dan lari sifat kuping. Kelontang baru sekarang terdengar gemas suara keras dari bawah jurang sana, kiranya baru sekarang logak pang jatuh menyentuh dasar jurang. Cio Liuhi yang pelan-pelan putar badan menghadapi Ciu Ling Siok dengan tersenyum lebar, agaknya Cai Hai datang terlambat. Betapapun akhirnya kau datang juga, ujar Ciu Ling Siok bersyukur menghela nafas, lalu sambungnya, sekilas pandang aku lantas tahu kau seorang pandai, pasti bisa menangkap arti kata-kataku, maka kau pasti akan memburu datang pula. Maka waktu Pek Giokmu mencari aku, aku berusaha menyembunyikan diri dan perlahan-lahan lari ke tempat ini. Mendengar aku kemari hendak terjun ke bawah jurang, maka ia menunda-nunda turun tangan. Cio Liuhi yang tertawa, ujarnya, kalau bukan karena keagungan hujin, mana bisa membuat Pek Giokmu yang buas bertangan gagah itu cari menyentuh badan hujin? Jikalau bukan mendapat petunjuk tusuk konde hujin, mana Chai Hai bisa memburu ke sini pula kedua orang lain jenis yang sama pintar dan cerdiknya, ternyata bertemu di tempat ini secara kebetulan. Berkata Ciu Ling Siok sambil tertawa-tawa, ketahuilah bahwa apa iku lakukan ini bukan demi mempertahankan jiwaku sendiri. Tapi jika tidak kubeber rahasia yang kupendam dalam relung hatiku, bukankah kematianku terlalu disayangkan? Apakah boleh sekarang hujin tuturkan rahasia hatimu itu? Kalau sekarang tidak kubeberkan maka mungkin selamanya tidak akan ada kesempatan lagi, tapi hal ini sangat rumit dan menyangkut persoalan besar. Ik amat penting artinya, Kera bagaimana aku harus mulai ceritaku tanpa berpikir Chau Liuhi yang berkata tegas, surat. Tentunya dari keempat pucuk surat iku hujin kirim itu, surat-surat yang diterima oleh Chabok Hab, Sebun Jian, Ling Chiu dan Chou Yacin, bukan tulisan dan kiriman hujin ya. Akulah ik bikin celaka jiwa mereka. Kenapa hujin menulis surat-surat itu? Kesulitan apa iku hujin hadapi? Pernahkah kau dengar cerita Hansiante pada zaman kuno dulu, sebagai raja dia seperti boneka atau golekan yang dikekang dan dipermainkan para menterinya, bukan saja tidak punya hak kekuasaan dan tak bebas bertindak, malah jiwa sendiri pun tak mampu dipertahankan. Tersirap darah Chau Liuhi yang, masakah Jin Lopang Ju pun, keadaan Jin Jip selama tiga tahun belakang ini, persis benar dengan raja yang harus dikasihani itu. Namanya saja dia sebagai Kai Pang Pang Chu, apapun yang harus dia lakukan harus tunduk dan patuh oleh petunjuk seseorang. Tak tahan bertanya Chau Liuhi yang, terkekang oleh siapa di alam Tiong Ling Sahut Chiu Ling Chok sepatah demi sepatah dengan tandas. Chau Liuhi yang membanting kaki, kiranya memang benar dia, memang dia asal mulanya ia seorang anak yatim piatu, sejak kecil dia diasuh dan dirawat serta dididik oleh Jin Jip, diberi pelajaran ilmu silat lagi. Memang bocah itu berotak oncer, pintar sekali apapun yang diajarkan Jin Jip pasti dapat dia pelajari dengan baik dan sempurna, malah lambat launnya jauh mengungguli gurunya. Tapi mengandalkan kepandaian silat tinggi Jilopang Chu. Meski usianya lanjut, kepandaian Jin Jip tidak mundur, badan pun kekar dan sehat. Tapi tiga tahun belakang ini, entah mengapa mendadak dia dihinggapi semacam penyakit aneh bukan saja badan dan kesehatannya semakin lemah dan buruk, malah kaki tangan menjadi lumpuh, boleh dikata sudah menyerupai seorang cacat. Orang gagah paling takut menghadapi penyakit, sejak dulu kala memang demikianlah kejadiannya ujar Chow Liu Hiang. Tapi penyakit ini datang tidak wajar, dan di luar batas nalar. Maksud Hu Jin, apakah ada orang sengaja meracuninya ya? Begitulah walau Chow Liu Hiang sudah tahu, namun tak tahan ia bertanya, siapa hanya ada seorang yang mempunyai kesempatan menaruh racun, yaitu Lam Kiong Ling? Sebelum kedok aslinya terbongkar, siapapun akan beranggapan dia anak yang paling berbakti terhadap orang tua, bukan saja segala tugas urusan penting dan sulit dalam pang dia sendiri yang menyelesaikan sampai pun tempat tinggal makan tidur. Jane Jip dia sendiri pula yang meladaminya memang sedemikian telatan. Dia meladani segala keperluan. Jane Jip aku malah nganggur, semula aku amat haru melihat kebangkitannya siapa tahu apa yang dia lakukan itu tak lain hanya untuk mencari kesempatan menurunkan tangan kejinya. Tapi lantaran khawatir menimbulkan kecurigaan orang lain, maka tidak berani meracun jin lopang cumati seketika, betapa telengas dan kejam hatinya begitu teliti dan cermat kera kerjanya sampai aku pun kena dikelabungi. Yang dia kena kelabungi akan kekejamannya memang bukankah seorang saja setelah Jane Jip sadar akan kekejian orang namun sudah terlambat, Jane Jip sudah tidak mampu berbuat apa-apa atas dirinya, segala apapun dia harus tunduk akan perintahnya, bukan saja tidak berani membongkar tipu muslihat kejahatannya, malah dia pandang muka orang dan harus menjelat dan mengagulkan. Sampai di sini, kata-kata yang semula tenang datar berubah gemetar dan tersendat dalam tenggerokan, maka dapatlah dibayangkan kehidupan tertindas dan terkekang terhina itu, pastilah diliputi rasa haru dan berita lahir batin yang keluar batas. Mendidih darah Chowliuh yang mendengar ceritanya ini, katanya marah-marah, masakan tiada orang tahu atau peduli akan segala perbuatannya itu dihadapan orang lain. Sikapnya sangat hormat dan patuh terhadap Jane Jip dan aku, siapa akan bisa menembus kedok aslinya yang kejam dan telengas itu? Jane Lopangcu sudah kehilangan tenaga, sudah tentu tidak leluasa membongkar perbuatan jahatnya secara berhadapan, tapi di saat dia tiada di tempat, kenapa tidak dibongkar saja tipu musliatnya yang keji itu hari-hari belakangan ini? Aku dan Jane Jip boleh dikata sudah diakurung secara halus tanpa izinnya siapapun dilarang menemui kami. Terhadap orang luar dia katakan Jane Jip sedang sakit keras, tidak boleh diganggu, memangnya siapa yang tak percaya kata-katanya. Semua murid-murid Kaipang sama mengharapkan penyakit Jane Jip lekas nyuh, siapa yang berani datang mengganggunya kalau demikian, kira bagaimana Hu Jin mengirimkan keempat pucuk surat itu keminta Lam Kiong Ling mengirimkan. Lam Kiong Ling teriak Choh Liuh yang melengat. Untuk mengirim surat kepada Sebun Jin dan Coy Ucin tidak sulit, tapi Ling Chiu Chiu dan Chabok Hab, satu di Laut Selatan, yang lain di gulun pasir nan jauh di barat laut sana, kecuali Lam Kiong Ling yang bisa memimpin para pengemis di seluruh jagad ini yang bisa mengirim ke sana, siapa pula yang mampu mengirim surat itu tiba pada alamatnya dengan selamat? Benarlah kalau begitu, seru Choh Liuh yang bertepuk, semula aku heran, Chabok Hab, Ling Chiu Chiu. Sebelum Jin dan Coy Ucin bertempat tinggal jauh dekat, tidak menentu jikalau keempat pucuk suratmu kau kirim bersama sebun jandah. Coy Ucin sudah tiba sebaliknya Chabok Hab dan Ling Chiu Chiu mungkin belum menerima suratnya, tapi mereka berempat justru tiba pada saat dan waktu yang bersama. Bukan kahane hal ini Choh Liuh yang menelan ludah, lalu menyambung, baru sekarang aku tahu, ternyata Lam Kiong Ling sudah perhitungkan waktunya, ia sudah perhitungkan setelah Chabok Hab dan Ling Chiu Chiu menerima surat dan berangkat dalam perjalanan, baru diakhirin surat untuk sebun jandah dan Coy Ucin persis dan tepat benar perhitungannya akan kedatangan mereka berempat pada waktu yang sama. Namun dia bikin mereka mati pada saat yang sama pula setelah memahami semua seluk-beluk persoalan ini, semakin terasa olehnya betapa teliti dan cermat kera kerja Lam Kiong Ling sungguh menakutkan. Chiu Ling Syok menarik napas panjang, katanya pelan-pelan, sejak Jin Jip jatuh sakit, laksaan murid Kaipang yang tersebar di seluruh pelosok dunia sama anggap dan pandang Lam Kiong Ling sebagai calon tunggal pewarisnya, cukup sepatah kata Lam Kiong Ling jangan kata hanya untuk mengirim surat, seumpama suruh mereka menempuh gunung berapi dan terjun ke air mendidih, banyak orang yang berlompat mendahului terima tugas ini, betapa besar kekuatan dan kekuasaannya, masakah boleh dibuat permainan tapi care bagaimana dia mau mewakili Hu Jin mengirim surat itu di dalam waktu-waktu ini, untuk membeli hati orang, pengeluaran teramat besar, tapi untuk angkat nama dan mendirikan wibawa di dalam dunia persilatan. Masakah dia merasa eman dan kikir mengeluarkan segala harta benda meski dengan care gelap mungkinkah tujuan yang pertama dia tujukan kepada Hu Jin setelah aku menikah dengan Jin Jip, meski merubah si ganti nama, tapi dia cukup jelas mengenai seluk beluku, sudah tentu hal ini lantaran Jin Jip yang terlalu percaya kepadanya. Hari ke hari biaya yang dia keluarkan relatif amat besar jumlahnya, semua tabungan milik Kai Pang selama puluhan tahun sudah dikurasnya sampai habis, suatu hari dia paksa aku untuk mencarikan jalan keluar, oleh karena itu terpaksa aku tulis keempat pucuk surat itu tidak salah, dalam surat Hu Jin itu tidak dijelaskan kesulitan apa sebenarnya yang Hu Jin hadapi. Sebaliknya C.O.Y.U.C.IN dan sebunjian amat gampang mengeruk uang sebanyak mungkin, harta milik pihak He Lempai pun tidak kecil jumlahnya, apalagi Raja Gulun Pasir, tak perlu dikatakan. Apalagi Lam Kiong Ling menyangka surat Hu Jin itu bertujuan pinjam uang kepada mereka karena dia hendak memperalat aku, maka kesempatan ini pun kugunakan ganti memperalat dia untuk mengirimkan suratku itu, asal dapat bertemu dengan mereka berempat. Segala urusan gampang diselesaikan tapi kenapa pula Lam Kiong Ling mengubah maksudnya semula? Tidak memerasuh uang mereka, sebaliknya mencabut jiwa mereka? Itulah karena seseorang. Sehari setelah surat-surat itu dikirimkan, malam datanglah orang itu, mereka bicara dalam kamar tertutup semalam suntuk, maka urusan lantas berubah 180 derajat bersinar matu Chow Liu Hyang, tanyanya segera berkata, siapa orang itu aku sendiri tidak melihatnya dengan kecewa, Chow Liu Hyang menghela nafas, katanya, kau hanya tahu akan kedatangannya demi mengawasi tindak tanduk kami, Lam Kiong Ling menetap di gubuk sebelah. Kalau toh kami sudah ikan dalam jaringnya, maka dia tidak begitu hati-hati terhadap kami, maka segala keadaan dalam gubuknya itu kebanyakan dapat ku dengarkan, meski luekanku sudah punah, untung kepandaianku pingku masih kutpertahankan kau dengar apa saja yang mereka bicarakan, pembicaraan mereka amat lirih, berat dan prihatin, aku tahu persoalan yang mereka rundingkan pasti sesuatu rahasia yang teramat penting, kadangkala agaknya ada sedikit perdebatan yang cukup sengit. Namun tak bisa ku dengar persoalan apa yang mereka bicarakan sayang kau tidak bisa mendengarkan percakapan mereka. Tokoh yang misterius ini bukan mustahil adalah orang di belakang layar yang pegang peranan akan semua peristiwa misterius ini. Tokoh misterius ini, hari kedua pagi-pagi benar lantas pergi tak lama kemudian Lam Kiong Ling masuk membawa semangkok kuah kolesom, katanya untuk Jinjip supaya tambah tenaga berkilat sorot metu coh liuh yang, kuah kolesom ini pastilah membawa sesuatu akibat yang fatal sudah lama dia tidak berbuat sebaik ini, aku tahu di balik perbuatannya ini pasti tersembunyi suatu musliat, tapi aku sudah gunakan tiga macam kyara. Namun tidak berhasil ketemukan adanya sesuatu ramuan sesuatu jenis racun dalam kuah itu, Chiu Ling Shok menghela nafas lalu meneruskan, tentunya kau pun tahu, dulu aku termasuk seorang tokoh yang cukup lihai termasuk tingkatan kelas 1 di bulim dalam permainan racun, kalau dalam kuah itu ada dicampur sedikit racun apapun, peduli dengan care dari aliran atau golongan mana saja, pastilah dapat ku coba dengan baik. Maka aku berpendapat bahwa kuah kolesom ini tentulah tidak ada apa-apanya yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu dengan lega hati ia berikan kuah itu untuk diminumkan kepada Jin Lopang Chu kalau toh kuah itu benar tiada racun, kenapa aku harus mengabaikan kebaikan Lam Kiong Ling? Apalagi Saban Hari Jin Jip hanya bisa makan bubur, memang dia memerlukan bahan obat-obatan untuk menambah kesehatan dan semangatnya tiba-tiba tergerak hati Chow Liu Hyang, tanyanya keras, setelah minum kuah kolesom itu, apakah seluruh badan Jin Lopang Chu menjadi melepuh besar Chow Ling Chow kaget dan kesima dibuatnya? Tanyanya, dari mana kau bisa tahu? Tian It Sin Cui. Kau tidak berhasil mencoba kadar racun di dalam kuah itu, karena itulah Tian It Sin Cui, baru sekarang dia lebih yakin dan berkesimpulan lebih jelas, bahwa Biang Keladi dari semua peristiwa pembunuhan ini, ternyata adalah orang yang mencuri Tian It Sin Cui dari Sin Cui Kiong itu, sudah tentu dia pula yang membunuh Tian Jiang Sin Song Kang dan orang yang menyamar jadi Tian Hang Kep Si Liyong itu, meski Lam Kiong Ling seorang musuh yang cukup menakutkan, namun kelicinan dan kekejaman orang itu, jauh melebihi Lam Kiong Ling yang hanya diperalat saja. Walau sekarang Chow Liu Hiang sudah tahu rahasia Lam Kiong Ling, tapi jikalau dia tak berhasil menyelidiki siapa orang itu, segala jerih payahnya selama ini berarti sia-sia belaka. Semakin hebat badan Chow Ling Chow gemetar, katanya, sejak mula aku tidak percaya Lam Kiong Ling tega membunuh Jin Jip dengan tangannya sendiri, aku tidak percaya bahwa kuah itu beracun, tapi sekarang, sekarang, mendadak ia menubruk ke depan Chow Liu Hiang dan berseru dengan suara serak, segala persoalan sudah kututurkan kepada kau, dapatkah kau membalas dendamku Chow Liu Hiang menghela nafas, ujarnya, setelah segala rahasia ini terbongkar, tanpa aku turun tangan, Lam Kiong Ling sendiri takkan bisa hidup lebih lama lagi, tidak akhiran tak segan-segan dia gunakan segala care dan menghabiskan seluruh harta benda tujuannya hendak merintangi aku menemui kau, tapi kenapa dia sudi membawamu kemari sejak mula dia segan bentrok dengan secara berhadapan setelah ku desak dan ku paksa saking kewalahan dan tak berdaya barulah dia membawaku kemari. Dia tahu di hadapannya sekali-kali kau takkan berani membocorkan rahasianya, merandek sebentar lalu menggumam, hari itu dia minta aku tunggu dua jam maksudnya tentu bukan menyelesaikan urusan dalam kaipang, tidak lain supaya pembunuh kejam itu datang kemari lebih dulu, menyaru jadi Tian Hong Cap Si Liyong menunggu aku di jembatan batu itu, dengan dia sendiri yang mengiringi, bukan saja dia tak perlu takut aku berhadapan dengan kau, dia pun hendak gunakan situasi tempat yang berbahaya ini untuk menyikat aku, supaya kelak tidak menginggalkan bibit bencana. Jikalau selamanya aku tak berhasil menemukankah sudah tentu dia akan jauh lebih lega dan hidup ongkang-ongkang. Dia suruh orang menunggumu dan membunuh kau, jikalau tak berhasil lalu diairingi kau menemui aku, dengan kehadirannya sudah tentu aku tidak bisa sembarangan bicara, mendadak Chiuling Cho tertawa pilu, lalu katanya pula, dia sendiri berpendapat perbuatannya cukup rapi dan hati-hati, siapa tahu Tian Maha Adil, akhirnya dia takkan lolos dari pertanggungan jawa perbuatannya. Bahwasanya dia sendiri ku kira belum tentu tega, dia pun khawatir aku akan kembali pula di sini, maka dia bocorkan tempat tinggalmu kepada Pek Giyokmu, dengan pinjam tangan Pek Giyokmu untuk menyumbat mulutmu, dikala orang lain tahu kejadian ini, dia boleh segala tanggung jawab dia timpakan kepada Pek Giyokmu, sampai Chow Liuhi yang tertawa di sini, ujarnya pula, tapi tidak terpikir olehnya, bahwa selukas ini aku sudah menyusul kemari, permainan caturku itu agaknya tidak sia-sia ku jalankan. Cuma di saat dia sadar akan musliat permainan caturku itu, kejadian sudah terlambat, sesaat lamanya Chiu Ling Shok menetpekur mendadak berkata pula, Tian Hang Kep Siliong tadi kau ada menyinggung nama ini ya, apakah hujan juga kenalkan orang ini? Meski aku tidak mengenalnya, dulu sering aku mendengar Jin Jip menyinggung dirinya. Tak kuduga memang ada orang seperti itu dalam dunia ini, ku kira nama Tian Hang Kep Silong hanyalah nama palsu yang mereka sebut untuk mengada-ada saja lahirnya Jin Jip halus dan keras batinnya selamanya jarang dia mau tunduk dan mengagumi orang, namun terhadap Tian Hang Kep Silong ini dia teramat kagum dan menghormatinya, setiap kali menyinggung nama orang selalu dia memujinya sebagai orang gagah laksana gem lengan besi baja, orang seperti itu memangnya ada hubungan apa dengan Lam Kiong Ling? Kenapa Lam Kiong Ling meminjam namanya? Apa hujan tahu di mana dia sekarang? Orang ini sudah meninggal sejak 20 tahun yang lalu, siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah Jin Jip, tak terasa coh liuhi yang tertegun, katanya tak mengerti, Jin Lopang Cu sedemikian hormat dan mengaguminya kenapa pula membunuhnya Tian Hang Kep Silong menyeberangi lautan dan mendarat di Tionggoan maksudnya hendak jajal kepandaian dengan tokoh-tokoh bulim. Waktu itu belum lama Jin Jip memangku jabatan kait Pang Pang Cu, saat gemilang dan ketenarannya mencapai puncaknya, sudah tentu Tian Hang Kep Silong tidak sia-siakan kesempatan untuk bertanding sama dia, tidak lama setelah dia berada di Tionggoan, langsung ia berkirim surat menantang kepada Jin Jip, di mana dijelaskan tanggal waktu dan tempat pertandingan. Tian Hang Kep Silong itu memang terlalu tak kabur, betapa besar negeri kita dan berapa banyak tokoh-tokoh silat yang hebat kepandaian silatnya, seumpama hari mau mendekam naga menyembunyikan diri, masakah mengandalkan tenaganya seorang bisa malang melintang setelah menerima surat tantangan Tian Hang Kep Silong, demi nama baik Kai Pang, sudah tentu dia tidak menolak tantangannya, apalagi waktu itu di saat jaya-jayanya, dia memang ingin juga berkenalan dengan pendekar pedang dari Tang Ni yang aneh dan luar biasa itu, betapa hebat dan menakjubkan pertandingan kali itu tentulah menggetarkan bumi menggoncangkan langit, sayang aku terlambat lahir 20 tahun, betapa menyenangkan bila bisa menyaksikan pertandingan besar yang tiada taranya ini, kalau kau sudah lahir pada waktu itu, tentu kau akan kecewa, karena pertempuran itu tidak seru dan tidak menakjubkan, kenapa begitu tanya Chow Liu yang melongo, biasanya Jin Jip tidak mau mengagulkan diri, setelah menerima surat tantangan, kejadian ini ia tidak siarkan kepada umum, sampai sekarang tokoh-tokoh Kang Ngawi yang tahu akan peristiwa ini pun tak banyak, orang yang mengiringi dia dalam pertandingan itu, cuma setau Tiang Lo seorang yang kini sudah meninggal, kecuali itu boleh dikata tiada orang ketiga yang tahu, di mana tempat pertandingan ditentukan, kabarnya tempat itu berada di Bing Lam, pada sebuah gunung yang tidak begitu terkenal namanya, maksudnya supaya tidak menimbulkan perhatian sesama kaum persilatan, kalau demikian, Tian Hang Kep Silong yang tak kabur itu, kiranya seorang yang tidak mengejar nama, kalau tidak seumpama Jin Lo Pangcu menutupi peristiwa itu, tentulah dia sendiri akan menyiarkan peristiwa besar itu, di dalam surat tantangannya itu memang ada dijelaskan, bertanding demi mengukur kepandaian silat bukan untuk mengejar nama, waktu Jin Jip dan Sutau Tiang Lo tiba di tempat yang ditentukan, Tian Hang Kep Silong ternyata sudah menunggu di sana, tanpa banyak kata, segera ia turun tangan kepada Jin Jip, sepatah kata pun tidak bicara menurut cerita Jin Jip kepadaku, waktu ia tiba di atas gunung, Tian Hang Kep Silong sedang duduk di atas batu besar itu, kedua tangannya menyoreng sebilah pedang panjang yang sudah terlolos dari sarungnya, begitu melihat Jin Jip, segera ia bangkit dan pasang kuda-kuda menurut ajaran tunggal ilmu pedang dari Teng Ni, mulutnya hanya berkata dua patah saja, dua patah kata apa hanya berkata marilah, lali dia tutup mulut, melihat orang sedemikian angkuh, Jin Jip naik pitam, maka dia pun malah buka suara, apakah Jin Lo Pang Chu menggunakan senjata juga, Jin Jip bersenjata bakau pang, senjata tradisi dari leluhur para pang Sukai Pang yang terdahulu, belum sepuluh jurus mereka bertempur, Jin Jip sudah berhasil memukul pedang panjang di tangan Tian Hang Kep Silong, tongkatnya telat mengenai badannya, kontan tahian Hang Kep Silong roboh dengan muntah darah, heran Choh Liu Hi yang dibuatnya, teriaknya, Tian Hang Kep Silong muluruk datang dati tempat jauh, membekal kepandayan yang tiada taranya, masakan tidak begitu becusilmu pedangnya, waktu itu Jin Jip pun heran, belakangnya baru dia tahu, kiranya Jin Jip bukanlah orang pertama yang pernah bertanding dengan Tian Hang Kep Silong pada hari yang sama sebelumnya, dia sudah bertanding dengan orang lain lebih dulu, malah membekal luka dalam yang amat perah, jikalau dia mau buka suara tentu Jin Jip tidak sudi mengambil keuntungan ini, namun dia justru bila dia katakan orang sangka dirinya jerih, maka dia hanya mengeluarkan kata-kata marilah, sepatah kata pun tidak dia singgung tentang luka-luka dalamnya, Jin Jip kira orang keliwat angkul, tidak sudi banyak bicara dengan orang lain, luka-luka dalam yang dideritanya memang teramat parah ditambah sekali ketukan tongkat Jin Jip di dadanya lagi, manusia besi pun takkan kuat bertahan hari itu juga dia menemui ajalnya, sebelum ajal sepatah kata pun ia tidak mau unjuk kelemahannya, dia pun tidak salahkan Jin Jip, cuma berkata bahwa dia bisa ajal di medan laga tidak sia-sialah perjalanannya ini, bergolak darah Chow Liu Hyang, katanya menengadah sambil menghela nafas, sampai ajalnya Tian Ong Cap Silong tidak mau unjuk kelemahan, tidak mau kehilangan kepercayaan akan keyakinan diri sendiri, sudah tahu bahwa jiwanya bakal ajal namun dia tetap menghadapi pertandingan secara jantan, memang tidak malu dan jarang sekali ditemui orang gagah seperti gemblengan baja seperti itu, mungkin itulah semangat juang yang paling dibanggakan oleh para busu ditangani sanai, bagaimana jua orang seperti dia patut dipuji dan dibuat bangga, tidaklah heran dan puluh tahun kemudian Jilopangcu masih sedemikian kagum dan mengenangnya, memang tanggung jawab kematian Tian Hang Cap Silong bukan lantaran Jin Jip, namun Jin Jip sendiri berkata bila waktu itu dia sedikit perhatikan, pastilah bisa mengetahui luka-luka yang diderita oleh Tian Hong Cap Silong, siapakah orangnya yang sudah melukai berat Tian Hang Cap Silong sebelum mati di tangan Jin Lopangcu, selama ini Jin Jip tidak menyinggung orang itu, tentulah orang itu pula seperti Jin Lopangcu, seorang tokoh yang tidak suka menonjolkan nama, sehingga pertarungannya dengan Tian Hang Cap Silong dulu sampai kini masih merupakan rahasia dan tiada orang yang tahu, berhenti sebentar Choh Liu Hiang meneruskan, dengan kekuatan lukangnya orang memukul Tian Hang Cap Silong sampai luka berat, betapa tinggi kepandaian silatnya, dapatlah dibayangkan. Setelah terluka parah melawan orang ini Tian Hang Cap Silong masih kuat memburu ke tempat perjanjiannya dengan Jin Jip, tentulah tempat di mana dia terluka parah itu masih termasuk dalam wilayah Binglem, lalu, siapakah tokoh tersembunyi? Ah, apakah mendadak Chiu Ling Shok menyela, kutebar cerita ini kepadamu, bukan tanpa alasan masih ada alasan apa sebelum ajalnya Tian Hang Cap Silong berpesan sesuatu kepada Jin Jip, tapi bagaimanapun dengan susah payah pernah ku tanyakan kepada Jin Jip, namun dia selalu geleng kepala dan tidak mau menerangkan. Kenapa Jin Lopang Chiu begitu rapat merahasiakan hal itu? Hal itu aku pun tidak tahu, tapi belakangan dapatlah aku menerka-nerka sebagian, oh setiap kali Jin Jip melihat Lam Kiong Ling selalu teringat kepada Tian Hang Cap Silong, karena hal itu selalu dia menghela nafas dan berdoa serta meneras diri, belakangan meski dia sudah tahu Lam Kiong Ling mencelakai jiwanya tapi dia tetap bersikap alim dan tak mau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Lam Kiong Ling, selalu ia berkata, memang dialah yang bersalah terhadap Lam Kiong Ling, sampai dewasa, persoalan apa pula yang pernah dia salah lakukan terhadap Lam Kiong Ling Maka terhadap Lam Kiong Ling ia mengalah dan memberi hati, maksudmu bahwa Lam Kiong Ling adalah keturunan Tian Hang Cap Silong, ya, begitulah tentunya Chow Liu Yang berpikir sebentar, katanya bertepuk tangan, benar, Jin Lopang Chiu tidak mau memberi tahu persoalan itu, tentulah dia kuatir Lam Kiong Ling mengetahui rahasia riwayat hidupnya, sehingga timbul rasa dendam dan keinginan menuntut balas. Terhitung kau bisa menyelami jerih payah Jin Jip, waktu itu dia sudah pandang Lam Kiong Ling sebagai anak kandungnya sendiri, sudah tentu ia harus merahasiakan bahwa dirinya lah yang membunuh ayah kandungnya, selama hidupnya sepak terjangnya terang-terangan, namun toh dia menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain, betapa berita batinnya dapatlah dibayangkan, tapi bagaimanapun ia menyimpan rahasia ini yang mencelakai jiwanya toh tetap Lam Kiong Ling juga. 20 tahun yang lalu secara tidak sengaja dia melakukan kesalahannya itu, tak nyana 20 tahun kemudian dia harus mempertaruhkan jiwa sendiri untuk menebus dosa-dosa masa lalu, kalau Tian Yang Maha Kuasa menghendaki dia memberikan imbalan dengan jiwanya, ku kira tidak adilah keputusan ini, tapi apa benar Lam Kiong Ling mengetahui persoalan ini? Pembunuh misterius itu apakah benar ada sangkut pautnya dengan Tian Hang Kep Si Liyong? Kalau tidak dari mana dia memperoleh pelajaran tunggal jinsut dari Teng Ai semua rahasia ini, menjadi tanggunganmu untuk membongkarnya satu persatu, segala rahasia yang ku ketahui sudah ku berikan kepadamu, sekarang boleh kau pergi. Sorot Metu Chow Liud yang balas menatap orang, katanya tiba-tiba, Chai Hei masih ingin mohon sesuatu kepada Hu Jin, masih ada persoalan apa entah Sudika Hu Jin membuka cadar penutup muka supaya Chai Hei dapat menikmati wajah Hu Jin yang rupawan lama Chiu Ling Shok tenggelam dalam rendungannya, katanya rawan, apa benar kau ingin melihat mukaku bukan hanya satu dua hari saja Chai Hei mempunyai keinginan ini, hatinya amat ketarik, memang ingin dia menikmati wajah tercantik sejagat yang dipuja-puja oleh kalayak ramai, kalau tidak mungkin dia akan menyesal seumur hidup. 20 tahun mendatang, kata Chiu Ling Shok akhirnya, kau adalah orang kedua yang pernah melihat mukaku, hanya dua orang yang bisa melihat wajah Hu Jin, Chow Liuhi yang menegas dengan heran dan tak mengerti. Ya, hanya dua orang, kau dan Jin Jip. Kenapa? Orang lain, mendadak Chow Liuhi yang longo dan tak kuasa melanjutkan kata-katanya, selama hidupnya entah betapa banyak berbagai persoalan dan kejadian aneh yang pernah dia alami, namun belum pernah terjadi sesuatu yang bisa bikin hatinya bergetar dan terkesima. Cadar hitam itu pelan-pelan tersingkap. Dalam hati Chow Liuhi yang mengharap bisa menikmati seraut wajah nan ayu rupawan laksana bidadari, siapa tahu setelah cadar hitam itu tertanggalkan, seraut muka yang terpampang dihadapannya ternyata menyerupai wajah setan iblis yang paling menakutkan. Di atas mukanya itu, tidak ada secuil kulit dagingnya pun yang utuh mengkilap, selembar mukanya tonjol menonjol laksana permukaan kawah gunung yang sudah mebeku berlubang-lubang besar kecil, tiada panca indera tidak berbentuk, apapun tiada, yang ada hanya daging-daging merah darah yang buruk dan menjijikan lobang-lobang yang merekah. Sekarang kau sudah puas belum tanya Chiu Ling Shok dengan pilu? Chai Hei, sungguh Chai Hei tidak habis mengerti, sekarang toh kau sudah tahu, kenapa hanya Jin Jip dan kau saja yang pernah melihat rot wajahku, karena sejak lama mukaku ini sudah rusak, kupikir, tiada perempuan di dalam dunia ini yang sudi mukanya dilihat orang dengan bentuk yang menakutkan seperti ini, benar tidak lagu bicaranya ternyata sedemikian tenang dan dingin, namun mendengar kata-kata ini serasa ditusuk sembilu hati Choh Liu Hiang. Dia seorang yang pernah tunduk, tanpa sadar sekarang dia tertunduk, katanya tersekat, Chai Hei memang patut mati, kenapa Chai Hei harus paksa hujin, kau tidak memaksa, aku sendiri rela memperlihatkan kepadamu, kerlingan matanya masih lembut dan bersinar terang, sepasang matanya yang menyorot terang ini, bukan saja tidak memperlihatkan rasa haru, takut dan penyesalan malah menunjukkan sekulung senyuman manis. Katanya lebih lanjut pelan-pelan, cuma sayang kau terlambat datang sehingga aku tidak bisa memperlihatkan perubahan raut wajahku 20 tahun yang lalu kepada maling kampiun, bagi kau memang merupakan suatu yang mengecewakan, betapa aku pun tak merasa kecewa bagaimanapun perubahan raut wajahku hujin, keagungan hujan masih tiada bandingan di seluruh kolong langit, Chaiha bisa berhadapan dengan keagungan hujan, sudah terhitung beruntung dan bahagia selama hidup, kau tak usah menghibur aku, karena aku tidak sedih dan menderita, 20 tahun sejak raut mukaku ini dirusak, belakangan ini baru aku betul-betul mengecap kehidupan bahagianan sejati, mengawasi segumpal mega yang terhembus angin pengwenunggan, ia berkata lebih tenang. Kadang kalau aku malah berterima kasih kepada orang yang menyebabkan raut mukaku rusak ini, jika bukan dia masa aku bisa mengecap kehidupan bahagia dan tenang tenteram selama 20 tahun ini entah siapakah orang yang setegah itu Chiu Ling Shok mengalihkan sorot matanya, dengan nanah ia tatap Chiu Liu Hiang, katanya kalem, pernahkah kau dengar nama Chiu Koan Im Chiu Koan Im Jerit Chiu Liu Hiang? Tentu kau pernah dengar nama itu, memangnya dia seorang perempuan yang berilmu silat paling tinggi dan berjiwa sempit serta kejam tiada bandingannya di seluruh jagad ini, kini mungkin dia terhitung perempuan tercantik di seluruh dunia dia, ada dendam sakit hati apa dengan hujan, tiada dendam sakit hati apa-apa, paling-paling dia hanya satu kali melihat aku lalu kenapa dia? Chiu Ling Shok menukas kata-katanya, dalam kabar yang tersiar di kalangan Kang Ou, konon dia mempunyai sebentuk kaca iblis, setiap hari ia selalu bertanya kepada kaca ini, siapakah perempuan tercantik di seluruh jagad ini? apakah kaca itu selalu menjawab bahwa dia adalah perempuan tercantik di seluruh dunia? Sampai suatu ketika jawaban kaca iblis ini mendadak berubah, dia mengatakan aku, katanya Chiu Ling Shok adalah perempuan tercantik di kolong langit, dan bencana yang menimpaku dimulai sejak jawabannya itu tentunya hal ini menyerupai dongeng belaka. Dongeng yang tidak menarik, namun mengandung mistik yang tak bisa diterima oleh kesadaran manusia, tanpa terasa Chiu Liu Hiang sampai Ling Lung mendengar ini, katanya sesaat kemudian dengan menghela nafas, oleh karena itu, maka dia lantas mencari hujin setelah ia berhadapan denganku, pernah memandanku tanpa berkedip selama dua jam. Akhirnya mendadak ia bertanya, Chiu Ling Shok, kau ingin aku membunuhmu atau kau sendiri merusak raut wajahmu? Pertanyaan ini sungguh amat menggelikan tapi waktu itu sedikitpun aku tidak merasa geli, terasa kaki tanganku berkeringat dingin, sepatah kata pun tak kuasa berbicara, dia mengawasiku setian lamanya pula, tiba-tiba mengutar badannya dan berkata, tiga bulan lagi, aku akan kemari pula, saat itu jikalau kulihat mukamu masih sama seperti sekarang ini, biar ku bunuh kau di atas meja. Dia meninggalkan sebuah botol kecil serta berkata pula, ku biarkan kau pertahankan kecantikanmu selama tiga bulan lagi, tentunya kau cukup tahu kera bagaimana menggunakan kesempatanmu kalau dia sudah pergi, kenapa hujin tidak bila Chiu Koan Im sudah keluarkan kata-katanya hendak membunuh seseorang, tiada seorang pun yang bisa lolos dari tangannya, dengan metu kepalaku sendiri aku saksikan kepandaian silatnya, waktu itu aku sendiri pun belum ingin mati masakah dalam dunia ini ada orang yang betul-betul ingin mati pelan-pelan Chiu Ling Chiu pejamkan matanya, ujarnya. Waktu itu aku masih muda, masih amat berat meninggalkan kehidupan yang romantis ini, ku pikir, meski aku tidak secantik ini lagi, tapi masih tetap bisa hidup, toh jauh lebih baik dari mati. Ia membuka mati seperti sedang tertawa-tawa, katanya menyambung, ku pikir pula, sedikitnya aku masih mempertahankan tiga bulan kecantikanku, sudah tentu aku harus sayang dan menggunakan kesempatanku ini, lalu dalam jangka tiga bulan ini, apa pula yang harus kulakukan? Tak tahan Chiu Liu yang menimbrung, maka hujin ingin meninggalkan kesan kecantikan itu di dalam sanubari setiap insan yang pernah melihatmu, maka hujin lantas menemui ahli gambar yang paling terkenal pada zaman itu, san hak bok, Chiu Ling Siok melengak, katanya, kau, kau sudah tahu semua Chai Hai sudah pernah menemui san siang sin perbuatanku, waktu itu memang terlalu kasar, malam di mana ia berhasil menyelesaikan gambar lukisan diriku, batas waktu tiga bulan pun sudah tiba, Chiu Koan Ing disanya paling menepati janji dan waktu, maka pada malam itu juga hujin merusak rumen muka sendiri botol kecil peninggalan Chiu Koan Ing itu berisi obat baluri yang bisa membakar kulit jauh lebih panas dari bara api, sampai di sini lagu suaranya yang tenang kembali bergetar dan harup pula, karena tidak ingin san siang sing melihat rumen muka hujin yang telah rusak setelah siuman maka, waktu aku meloloskan cairan obat itu ke mukaku, aku sudah kehilangan kesadaran kalau tidak mau dikata sudah gila maka, oleh karena itu baru bisa aku melakukan perbuatan yang terkutuk itu, aku, aku, mendadak ia menutup muka dengan kedua tangan sendiri, tak bicara lagi. Chiu Liu yang menghela nafas panjang, ujarnya, sampai sekarang baru Chai Hai tahu kenapa hujin berbuat sedemikian kejam terhadap san siang sing, kenapa pula harus memikin empat gambar lukisan dulu aku masih kabur dan tak tahu serta salah menebak akan maksud tujuan hujin, peduli apapun maksud tujuanmu, aku melakukan serendah itu, kau tak pantas memaafkan aku, benar tidak? Sesaat lamanya Chou Liu yang terbungkam katanya kemudian dengan suara haru, Chai Hai hanya tahu jin hujin yang sekarang adalah perempuan yang paling lembut, walas asih dan bajik soal bagaimana sepak terjang Chiu Ling Shok yang dulu bukan saja Chai Hai tidak tahu juga tidak akan ambil perhatian, Chiu Ling Shok juga berdiam lama katanya kemudian, dalam 20 tahun ini, memang sudah banyak perubahanku, sudah tentu kau pun bisa menerkah siapa yang membuatku berubah. Chiu Ling Shok melah berkata, dalam keadaan gila aku mengorek keluar kedua biji metusan hak bok, aku sendiri pun lantas jatuh pingsan, waktu aku siuman kembali, seluruh kepalaku sudah diperban. Selanjutnya aku hidup dalam kegelapan selama beberapa bulan, waktu itu sungguh tak tahu, aku betapa aku harus berterima kasih kepada Chok Shin Tai Su, jikalau bukan rawatannya dengan telatan mana aku hidup sampai sekarang nada suaranya semakin tenang katanya lebih lanjut, tapi di saat aku melihat sinar matahari, baru aku tahu orang yang selalu mendampingiku, ternyata bukan Siok Shin namun Jin Jip oleh karena itu rasa terima kasih dan utang budi hujin lantas ditujukan kepada Jin Lopang Chu. Waktu itu bukan saja aku tidak merasa terima kasih, atau utang budi, malah aku amat memencinya, memencinya waktu aku berhadapan dengan Jin Jip. Kuliat pula raut mukaku, setelah menyaksikan raut mukaku ini. Baru sadar aku takkan bisa hidup lebih lama lagi, aku sudah kehilangan kecantikan mukaku, berarti kehilangan jiwa ragaku pula, meghala napasia meneruskan, waktu itu bukan saja teramat sedih, hatiku pun amat marah lebih benci pula kenapa Jin Jip justru menemui aku pada saat seperti itu, kembali gelaku kemat, kontan aku mengusinya pergi. Keadaan hujin waktu itu, sedikit banyak Chai He bisa merasakan dan memahaminya kalau begitu kau pun harus tahu, manusia seperti Jin Jip kau hajar dia pun takkan gampang mengusirnya pergi, hari kedua pagi-pagi, dia datang pula, aku mengusirnya lagi. Tapi hari ketiga dia tetap datang pula setiap hari datang, setiap hari ku usir dia. Ku gunakan kata-kata paling kotor paling rendah untuk memakinya, malah menghajarnya pula, tapi setiap pagi dia tetap mengunjungi aku, pelan-pelan ia mengelus gentong di pelukannya, meskipun itu merupakan sebuah gentong kecil yang dingin, lagi seakan-akan membawa hawa hangat yang tak terbatas yang menghibur hatinya. Kau tahu demikian ia melanjutkan pula. Waktu itu dia sudah sebagai Kai Pangpangcu, sebetulnya tak perlu terhadap perempuan yang buruk rupa dan kotor seperti aku ini. Dia bersikap begitu rupa, sekarang kau melihat mukaku tentu, kau pun bisa merasakan, kecuali jinjip, ku kira tiada laki-laki dalam dunia ini yang sudi terima dihina dan direndahkan. Kecuali aku ini orang yang betul-betul sudah ayal, kalau tidak mana bisa hatiku tak terharu dan ibadah terhadap sikapnya ini. Itulah karena yang dicintai jinlopangcu bukan kecantikanmu yang sudah hilang itu, adalah jiwa dan sukma hujin, dia akan tahu meski raut muka hujin sudah berubah, jiwa dan sukma pun takkan berubah sayang di masa hidupnya jinjip tidak kenal kepada kau, kalau tidak, pasti tidak akan jadi sahabat karibmu, cuma pengertianmu terhadapnya sih belum cukup, terkaanmu tetap salah terhadap dia, Oh! Salah sebelum peristiwa itu terjadi, hanya dua kali aku pernah berhadapan dengan jinjip kira bagaimana dia bisa begitu kepincut terhadapku. Apalagi, yang kelihatan cantik waktu itu hanyalah ragaku, sukma atau jiwaku justru teramat buruk dan kotor, ada kalanya seseorang bisa juga jatuh cinta pada penglihatan pertama, mencintainya sampai ke tulang sum-sumnya agaknya ciu ling syuk tertawa mendengar kata-kata ini, ujarnya, bagaimanapun, itu bukan sebab yang utama, sebab yang utama adalah karena dia ikut merasakan betapa besar derita seorang perempuan setelah dia kehilangan kecantikannya, dia pun tahu hanyalah rasa ibadah dan kasih sayang yang dapat meringankan beban penderitaan ini, maka dia berkeputusan mengorbankan diri sendiri, untuk mendampingi aku menghiburku seumur hidup kepalanya menengadah, katanya pula, sudah kukatakan. Dia adalah orang yang paling bajik di seluruh kolong langit ini, bersambung ke jilid 10.